Halo gengski, ketemu lagi nih dengan Selebtube TV, channel paling kece dan bombastis. Asri Velas tengah menghadapi cobaan paling berat dalam hidupnya. Anak keduanya bernama Ibrant yang lahir pada April 2017 lalu ternyata menghidap penyakit katarak. Hati senubari Asri Velas jelas langsung tercabik-cabik. Bahkan di suatu kesempatan, ia pun sempat bertanya, aku salah apa ya? Spesial Trivenal untuk anak yang ini, jadi kita ya mungkin kalau syuting ya nggak dibawa sekarang. Jadi udah berada di rumah, di takiah di rumah, susu Asri ya di stok terus, jadi berbeda sama anak kita yang pertama. Mbak, stresnya sih Mbak, anak sampai selesai? Belasan sih, dua bulan yang lalu belasan. Jadi udah melewati beberapa antar, Pak? Ya, sudah melewati dua operasi. Kanan dulu, kemudian dulu kekiri. Kalau untuk penggunaan kacamata puas dan bulas itu, Mbak, kalau arah diri dokter itu nggak sih sampai nanti ada operasi siap untuk operasi? Penggunaan kacamata itu menggantikan lensa yang diambil. Yang diambil di dalam bola mata kita ini bukan di luar ya, bukan di karya pasang softline. Bukan di gigi, Pak itu ada lapisan yang memang itu yang mesti diambil karena, ya, itu tindakan yang terbaik. Mbak, itu indikasi kena kata Arab itu dari mulut ke bulan segera berikut. Selama ini, Asri Velas hanya berbagi perihal cobaan hidupnya itu pada sang suami tercinta. Ia simpan semuanya sendiri dan tanpa pernah bercerita pada siapapun termasuk teman dekatnya. Lantas apa ya yang menjadi penyebabnya? Mengapa di usianya yang masih hijau ini, Ibran mesti terkena katarak? Berapa, semuanya? Ya, Alhamdulillah Ibran baru saja boleh pulang. Alhamdulillah sedikit dokternya juga tidak bisa ikut karena harus... Pas ke operasi segala macam, bagi orang itu ada proteksinya nanti ketika dia bawa ke rumah atau dia tinggal di rumah itu mungkin gak kamarnya dibuat apa aja supaya arteri atau turis lainnya tidak, karena maka rentang kan bisa dibuat. Yang pertama memang dia belum boleh pegang matanya, yang kedua memang harus terang banget supaya ketepinanya bisa berada ke atas. Dulu itu matanya itu ulat-ulatnya gak kelihatan sama sekali, nah sekarang setelah pake kece mata 2-3 hari muncul ulat-ulat di matanya, artinya rentangnya mulai menerima, mulai dikembang baik. Profesornya bilang lama-lama itu bisa turun, artinya dari plus 16 bisa turun-turun, jadi itu sih dan ini saya pembangun otaknya, jadi bayi dengan umur 3 bulan, 5 bulan yang diperlakukan seperti bayi umur 1 bulan, karena dokter bilang banyak lah saya banyak belajar kembangan, nanti mungkin aku pasien juga di Instagram buat banyak perkembangan ya gitu untuk bayi. Segala upaya dilakukan Asri Velas demi memulihkan kembali penglihatan anaknya, salah satunya dengan melakukan operasi. Lantas seperti apa ya perkembangan Ibran saat ini? Ayo kita ke ladang, ayo menang, lagi jagung dan pisang, senang banget ya. Yang disini Selamat pagi Lagi Bismillah ext Nung active Terima kasih Selamat pagikan S disk Dari darah baru, masaknya cepat banget, kita dapat darahnya cepat juga, jadi tindakannya lagi, tapi tidak bisa ngambil dari dimana-mana lagi, karena dia sudah banyak kesukaan, jadi ada dokter bedah, di sini ada jaitan, cari nadi terbesar supaya darah yang kedua bisa masuk. Masri, ceritain tentang operasinya dong, berapa jam, bagaimana saat itu kondisinya, sempat ngalamin operasi, tetap jantung, dan tanggalnya jam berapa? Operasi ke ataraknya itu sebenarnya kita harus dia sehat, nah kebetulan itu kita baru pulang ya mas? Pokoknya sempat dilih satu minggu, karena dia masih panas gitu, terus baru kita pelanggan pindahkan. Meski air mata terus mengalir, tapi Asrivela selalu berusaha tegar menghadapi ujian terberat dalam hidupnya itu. Ia yakin Ibran tetap akan menjadi anak paling hebat dalam kondisi apapun. Nah genkski, bagi kalian yang ingin memberi support bagi Asrivela, silahkan ya komen di bawah ini, dan untuk info selanjutnya, pantengin terus selebdub tv, see you next time. Bye bye.. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa langsung subscribe, selebdub. Jangan lupa di like, dan komen. Dan jangan ada komen yang negatif. Terima kasih. Tidak. Terima kasih telah menonton